Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video Pak Suprono Kali ini Pak Suprono akan membahas beberapa soal Tentang perbankan dan lembaga keuangan non-bank Jangan lupa klik like, share, subscribe Dan tombol lonceng Supaya tidak tertinggal pada video-video berikutnya Soal yang pertama Berikut ini merupakan independensi Bank Indonesia Kecuali Independensi Bank Indonesia itu ada lima Yaitu yang pertama independensi kelembagaan Bank Indonesia bebas dari campur tangan pemerintah Yang kedua independensi sasaran akhir Artinya Bank Indonesia bebas menentukan sasaran akhir dari kebijakan moneter Yang ketiga independensi instrumen Artinya Bank Indonesia bebas menentukan instrumen moneter yang akan digunakan dalam perekonomian Yang keempat independensi personal Yang keempat independensi personal Bank Indonesia memiliki wawonan menolak atau mengabekan intervensi apabila ada intervensi Yang kelima independensi keuangan Artinya Bank Indonesia melalui dewan gubernur Bank Indonesia Berhak menentukan anggaran tahunan Bank Indonesia Dari opsi pilihan ini berarti yang tidak sesuai adalah independensi kekuasaan Atau jawabnya yang E Kita lanjutkan ke soal berikutnya Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki satu tujuan utama Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini salah satunya mengandung aspek Nah, di dalam memelihara kestabilan nilai rupiah ini ada dua aspek Yang pertama adalah aspek kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa Serta yang kedua adalah kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain Sehingga dari opsi pilihan ini Opsi yang sesuai adalah C Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa Kita lanjutkan ke nomor berikutnya Berikut ini yang bukan peran bank sentral Peran bank sentral meliputi Ada lima Menjaga stabilitas moneter Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Riset dan pemantauan informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan Sebagai jaring pengaman sistem keuangan Melalui fungsi bank sentral Sebagai lender of the last resort Ini adalah kelima peran dari bank sentral Jadi kalau disini ditanyakan yang bukan perannya Maka yang bukan perannya adalah yang C Sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan Ini merupakan peran dari bank umum Soal berikutnya Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain disebut sistem Nah Sistem pemindahan uang dari pihak ke pihak lain ini disebut dengan sistem pembayaran Karena sistem pembayaran ini berkaitan dengan pemindahan jumlah uang dari satu pihak ke pihak lain Sehingga disini jawabannya yang benar adalah B Kita lanjutkan Bank Indonesia mempunyai hak untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat Dengan memperhatikan Apa yang harus diperhatikan Bank Indonesia di dalam mengedarkan uang ke masyarakat Ada dua hal disini yang diperhatikan oleh bank Indonesia Yang pertama adalah Di dalam mengedarkan uang Bank Indonesia memperhatikan permintaan dan penawaran uang rupiah Lalu yang kedua Di dalam mengedarkan uang Bank Indonesia memperhatikan kondisi perekonomian Dari opsi pilihan yang ditawarkan ini Maka yang sesuai dengan Apa yang dimaksudkan dari bank Indonesia Yang perlu diperhatikan oleh bank Indonesia ketika mengedarkan uang adalah Jawabannya yang sesuai adalah A Kebutuhan jumlah uang yang beredar Ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran uang Nomor berikutnya Instruksi antar bank tanpa ketergantungan pengiriman Dengan menggunakan kertas dan kartu Nah Ini ada lima opsi Disini Berarti berkaitan dengan Pembayaran non-tunai Ada tiga jenis pembayaran non-tunai Yaitu Menggunakan Media pembayaran berbasis kertas Contohnya cek Billet Nota kredit Nota debit Media pembayaran elektronik SMS banking RTGS Clearing E-money Media pembayaran berbasis kartu Kartu ATM Kartu kredit Kartu debit Nah disini yang diminta adalah Tanpa ketergantungan kertas dan kartu Maka jawabannya adalah Electronic Banking Atau sering disebut dengan E-banking Nomor berikutnya Salah satu prinsip dalam kebijakan sistem pembayaran Yaitu kesetaraan akses Maksud dari prinsip kesetaraan akses adalah Jadi prinsip kebijakan pembayaran itu ada Empat Yaitu Prinsip keamanan Dimana segala resiko harus dapat dikelola dan dimitigasi Jadi sudah diketahui resikonya Yang kedua Prinsip Keefisiensian Atau efisiensi Bahwa sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas Sehingga biayanya murah Yang ketiga Prinsip kesetaraan akses Tidak adanya Praktek monopoli pada penyelenggaraan sistem Yang keempat Atau yang terakhir adalah Prinsip perlindungan konsumen Jadi Dengan sistem pembayaran ini Harus bisa melindungi Konsumen dari segala bentuk Kerugian Kecurangan dan sebagainya Nah disini yang ditanyakan adalah Kesetaraan akses Maka jawabannya adalah Tidak adanya praktek monopoli Yaitu yang C Nomor berikutnya Perbedaan prinsip yang utama Antara perbankan konvensional Dan perbankan syariah Ini sering muncul Dan sering dipertanyakan Perbedaan perbankan konvensional Dan perbankan syariah Ini kalau kita bikin tabel Untuk fungsi dan kegiatan Bank konvensional adalah Jasa keuangan dan intermediasi Sedangkan kalau bank syariah Selain intermediasi Dia juga berfungsi sebagai Manager investasi Investor sosial Dan penyedia layanan keuangan Ini fungsi bank syariah Sedangkan prinsip dasar dari bank konvensional Bebas nilai Uang sebagai komoditas Dan sistem bunga Sedangkan kalau di syariah Tidak ada pembebasan nilai Jadi nilai yang dipakai adalah Nilai syariah Uang sebagai alat tukar Bukan komoditas Serta sistem yang dipakai adalah Sistem bagi hasil Bukan bunga Sumber likuiditas Sumber likuiditas bank konvensional Adalah emiten mana saja Jadi bebas Mau emiten mana saja Boleh Sedangkan kalau perbankan syariah Emiten yang boleh Hanya emiten yang menerapkan Prinsip-prinsip syariah Jadi tidak boleh membeli saham dari barang-barang yang haram Minuman keras Minuman keras Ini tidak boleh Kalau konvensional itu bebas Resiko usaha Bank konvensional itu tidak mau menanggung resiko nasabah Jadi kalau nasabah rugi Dia utang harus mengembalikan barang Mengembalikan hutangnya Maka dia harus tetap mengembalikan hutangnya Walaupun prosesnya Nasabah mengalami kerugian Sedangkan kalau bank syariah Resiko ditanggung bersama oleh bank dan nasabah Jadi disini nanti ada nisbah Perbandingan resiko antara bank sama nasabah Sekaligus juga perbandingan keuntungan antara bank dan nasabah Struktur pengawas Bank konvensional hanya diawasi oleh dewan komisaris dari bank tersebut Sedangkan kalau untuk bank syariah Disini selain komisaris Akan diawasi oleh dewan pengawas syariah Dan dewan syariah nasional Nah dari perbedaan ini Maka dari opsi pilihan yang ada Yang tepat adalah Yang B Bank tidak mau menanggung resiko nasabah Ini untuk konvensional Dan kalau syariah Resiko ditanggung bersama bank serta nasabah Soal berikutnya Simpanan yang penarikan atau pengambilannya Bisa setiap saat Asal menggunakan jack dan giro biliet Disebut Simpanan yang penarikannya Menggunakan jack atau giro biliet Itu adalah Simpanan yang bernama Giro Sehingga disini Jawabannya yang sesuai adalah E Kita lanjutkan Perhatikan dengan cermat Alat pembayaran berikut Ada surat berharga Cek kartu debit Uang kartal Biliet giro Yang termasuk kategori Alat pembayaran Non-tunai Alat pembayaran non-tunai Itu berarti disini Adalah Uang giral Nah disini ada Uang kartal Jelas Salah ya Surat berharga Ini adalah bukan alat pembayaran Cek Uang giral Kartu debit Ya Uang kartal Jelas bukan Biliet giro Ya Sehingga disini Jawabannya adalah 2, 3, dan 5 Yang sesuai adalah D Kita lanjutkan Suatu badan pengawas jasa keuangan Yang mengawasi industri perbankan Pasar modal Dan perusahaan pembiayaan disebut Yang mengawasi perbankan Pasar modal Kemudian Perusahaan pembiayaan Itu adalah Otorita jasa keuangan Sehingga disini Opsi jawabannya yang sesuai adalah C O, J, K 12 Tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat Kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio Oleh manajer investasi Disebut Nah Kalau disini Ada portofolio efek Dan manajer investasi Investasinya disebut Reksadana Jawabannya yang sesuai adalah A Reksadana Lanjut Perusahaan yang menyewakan barang modal Seperti mesin Dengan sistem pembayaran Berkala Dan setelah itu Penyewa boleh membelinya Ini sering disebut dengan Sewa beli Sewa beli Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan Leasing Sehingga disini Jawaban yang sesuai adalah B Leasing 14 Berikut ini adalah Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasar modal Ada Biro administrasi efek Bank kustodian Wali amanat Lembaga penjamin simpanan Dana pensiun Disini yang ditanyakan Lembaga penunjang pasar modal Lembaga penunjang pasar modal Disini ada 10 Biro administrasi efek Bank kustodian Wali amanat Penasihat investasi Pemeringkat efek Underwriter Notaris Akuntan publik Konsultan hukum Dan lembaga kliring Nah Dari opsi pilihan ini Disini yang sesuai dengan Sepuluh lembaga ini adalah Satu Dua Dan Tiga Sehingga Opsi jawabannya Sesuai adalah A Kita lanjutkan Lembaga keuangan Bukan bank Yang menyediakan pinjaman Dengan jaminan Jaminan harta bergerak Jaminan harta bergerak Jaminan harta bergerak Kata kunyanya disini ya Jaminan harta bergerak Yang memberikan Jaminan Pinjaman dari jaminan harta bergerak Adalah Pegadean Disini Opsi jawaban yang sesuai adalah B Lanjutkan Ke nomor berikutnya Lembaga keuangan Bukan bank Yang menjalankan usahanya Di bidang perlindungan Seseorang Atau perusahaan dari Kerugian keuangan Yang disebabkan oleh Kerusakan Atau pencurian aset Kata kuncinya disini adalah Perlindungan seseorang Yang melindungi seseorang Adalah perusahaan Asuransi Sehingga disini Jawaban yang sesuai adalah B Perusahaan asuransi Lanjutkan ke nomor berikutnya Salah satu prinsip Kegiatan usaha perbankan Prinsip kegiatan usaha perbankan Disini ada empat Yang pertama Kehati-hatian Atau prudensial Prinsipal Yang kedua Kepercayaan Atau fiduciary Prinsipal Yang ketiga Kerahasiaan Atau Confidential Prinsipal Dan yang keempat Adalah Mengenal nasabah Now your customer Prinsipal Dari lima opsi ini Yang sesuai dengan Empat Prinsip kegiatan usaha perbankan Adalah Yang E Kepercayaan Nomor 18 Pak Hussein mendapat kredit dari bank Karena perusahaannya telah mampu mencetak laba Dalam lima tahun berturut-turut Pak Hussein menerima kredit karena memenuhi salah satu syarat Nah disini ada lima opsi kredit Syarat memberikan kredit Ini ada lima Atau sering disebut dengan lima C Yang pertama adalah karakter Karakter ini kepribadian calon penerima kredit Diperkirakan mampu memenuhi kewajibannya membayar angsuran Jadi disini kira-kira kalau dikasih pinjaman Dia tepat waktu tidak di dalam mengangsur Yang kedua Kapasiti Kapasiti disini berhubungan dengan kapasitas usaha Dan kemampuan subjektif calon penerima kredit Untuk melakukan pembayaran Nah disini kapasitasnya Kemampuannya Itu di dalam membayar kredit Itu sejauh mana Nah ini kalau berbicara misalkan Gaji Gajinya berapa Nanti yang bisa untuk dijadikan angsuran itu berapa Kalau berbicara jumlah kapasitas produksi Ini kapasitas produksinya sebanyak apa Yang ketiga adalah capital Capital ini kemampuan modal calon penerima kredit Yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan Jadi modal perusahaan keseluruhan dan modal Dari dia selaku pemilik itu seberapa banyak Kolateral Kolateral adalah berhubungan dengan jaminan Yang dimiliki calon penerima kredit Baik barang bergerak maupun tidak bergerak Biasanya orang berkredit ini menggunakan jaminan Nah ini disini jaminannya Sejauh mana bisa untuk sebagai jaminan seseorang Itu melakukan transaksi utang-piutang Yang kelima atau yang terakhir adalah Condition of economic Ini berhubungan dengan kondisi perekonomian negara Atau faktor-faktor eksternal Dan keterkaitannya dengan kemungkinan pemberian kredit Pada bidang usaha calon penerima kredit Jadi disini biasanya nanti dilihat Apakah negara itu mengalami inflasi atau tidak Nah sekarang kembali ke soal Dari soal ini disini ada kata kuncinya yaitu Mencetak laba dalam 5 tahun terakhir Mencetak laba ini berhubungan dengan menambah modal Karena disini berhubungan dengan menambah modal Maka jawabannya yang sesuai adalah capital Kita lanjutkan Berikut ini yang bukan merupakan produk pasar modal Nah ini produk pasar modal Ini ada yang pertama saham Saham adalah tanda penyertaan kepemilikan pada sebuah badan usaha Atau perusahaan itu saham Yang kedua obligasi Obligasi ini sering disebut dengan surat utang Yaitu berisi kontrak antara pemberi pinjaman Jadi pemodal ini pemberi pinjaman Dengan perusahaan yang menerima pinjaman atau emiten Yang ketiga right issue Yaitu hak untuk memiliki saham baru Yang akan dikeluarkan oleh emiten Produk yang keempat adalah waran Surat yang dikeluarkan emiten memberikan hak kepada pemegangnya Berkaitan dengan harga Jumlah dan masa berlaku Jadi orang yang memegang waran biasanya harganya khusus Dan masa berlakunya juga berbeda Produk pasar modal yang kelima adalah reksadana Reksadana tadi sudah kita bahas Yaitu investasi dari masyarakat yang dihibur Dalam bentuk portfolio Jadi disini yang bukan adalah E, letter of credit Apa itu letter of credit? Pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah Dengan cara membayar harga beli suatu barang Ini biasanya dipakai untuk kegiatan ekspor dan impor Soal yang terakhir Yaitu disini Lembaga independen yang berfungsi menjaga Menjamin simpanan nasabah Dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan Sesuai dengan kewenangannya adalah Kata kuncinya disini menjamin simpanan nasabah Lembaga yang menjamin simpanan nasabah Itu adalah lembaga penjamin simpanan Atau LPS Dimana simpanan yang dijamin disini Besarnya maksimal 2 miliar Untuk setiap nasabah pada satu bank Sehingga disini jawaban yang sesuai adalah BLPS Baik demikian dulu video dari Pak Suprono kali ini Ikuti video-video berikutnya Jangan lupa subscribe Like, share, dan klik tombol lonceng Agar tidak ketinggalan pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh